Injektor di mesin diesel common rail, dia sangat berbeda ya dengan injektor di mesin diesel konvensional Oke ini adalah injektor buat pacero spot, dia sudah dilengkapi dengan solenoid Kalau ini cara kerjanya sudah dikontrol secara elektronik, kalau yang konvensional dia gak ada solenoid kemudian kerjanya secara manual Nah kali ini saya mau share cara mudah memeriksa injektor mesin diesel common rail Oke kita lepas semua injektor, kemudian yang pertama cek tahanan dari injektor Kita hubungkan kedua pin yang ada di soket, ini menggunakan multimeter Posisikan di selektor ring yang posisi ohm, lalu probe kita hubungkan ke bagian pin, boleh bolak balik Dan untuk hasil yang bagus, hasilnya adalah 0,45 ohm Di luar itu sudah jelek ya Kemudian yang selanjutnya, cek kerja dari solenoid Hubungkan pin, ini dengan AK, yang positif AK Hubungkan ke bagian sebelah kiri, pakai skun kecil biar gak longgar Terus yang pin satunya sama, ini dengan skun kecil Hubungkan dengan minus AK Kalau injektor bagus, bekerja, ini ada suara cetik-cetik Oke, ada cetik-cetiknya, ini berarti solenoidnya masih bagus Nah yang selanjutnya, lakukan cek kebocoran Kalau yang bagus, injektor gak boleh ada kebocoran Kita tekan sampai 50 MPa Dan kita lihat di bagian ujung dari nozzle Coba saya tekan Ini agak berat ya, karena pakai tangan satu Yang penting sampai 50 MPa Di bagian ujung, ini gak boleh ada kebocoran Kalau yang di retun Ini boleh, tapi sedikit sekali Lalu yang terakhir Ini cek pengabutan dari injektor Hubungkan dengan minus Nah terlihat ya Kabut dari nozzle-nya Dia harus keluar di semua lubang Kalau salah satu mampet Mesin bisa pinjang Oke, mantap ya Sangat cepat sekali kerjanya Terus yang tidak boleh ketinggalan Di bagian atas dari injektor Ini ada kode QR Ini dia berbeda dengan masing-masing silinder Karena tiap injektor Ini biasanya berbeda-beda Jadi jangan sampai kebalik Ada beberapa kode Dan ini kita masukkan ketika mengganti injektor baru Kode ini dimasukkan ke dalam engine SCU Karena kalau tidak dimasukkan Biasanya Mesinnya dia akan pinjang Dan juga untuk cek engine Dia akan berkedip Gimana men? Sangat mudah kan? Memeriksa injektor di mesin diesel common rail Nah satu lagi yang perlu teman-teman perhatikan Gantilah filter solar Itu setiap 10.000 km Dan bersihkan setiap 5.000 km Jadi biar sistem di common rail Termasuk supply pump Dan juga nozzle Dia akan awet Nah, salam otomotif Terima kasih